Terjadi itu, karena berbagai pertimbangan urgensi, krisis ekonomi dalam negeri, dunia segala macam itu Dan tiba-tiba setiap hari harus cari beras, maka harga beras naik, import lagi itu, inflasi karena konsumsi, macam-macam itu komplikasinya Hai guys kali ini, hai guys jumpa lagi di Bang Jaka Channel, kali ini seru banget guys Pembahasan Rakyat Gurung kali ini guys beda banget guys, yaitu tentang TKN Pason 2 yang ribut sendiri Gara-gara pembentukan keminku makan siang guys Seru banget guys, yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng Bagi-bagi jabatan ya, kalau dengan adanya nambah satu pos kementerian gitu kan berarti kan ya ada satu menteri baru lagi kan Itu saya kira selain soal kemungkinan anggaran yang gede itu Bang Raky Itu mau memperluas potensi semakin banyak dimasukkan disitu Tapi sekaligus memperluas dan melihat mana yang basah gitu Kalau kementerian pos pangan itu, itu tiap hari uang masuk keluar disitu kan Bayangin itu ngasih makan orang untuk ngabisin per triliun itu berapa banyak fee yang bisa dipotong Atau dimanipulasi atau dikorupsi dari anggaran itu Walaupun kita tahu itu nggak bakal terjadi tuh Karena berbagai pertimbangan urgensi, krisis ekonomi dalam negeri, dunia segala macam gitu Dan tiba-tiba setiap hari uang harus cari beras, maka harga beras naik, import lagi gitu Inflasi karena konsumsi, macam-macam itu komplikasinya tuh Tetapi bagi mereka yang mengincar kekuasaan itu dia nggak pikirin Yang penting ada slot bagi seseorang untuk dapat posisi di wilayah yang sangat basah itu Yaitu memberi makan rakyat pada semua Rakyat nggak memerlukan makanan, dia mau memproyek kepastian buat dia bisa makan, bukan disedori makanan Ya, ya, nah ini ya, misalnya saya baca ya Memang angka yang ada sebut tadi, kalau 400, 450 triliun kalau nggak salah malah disebut Itu angkanya berdua banget, Bung Roky Kita bandingkan misalnya kementerian ATR yang sekarang diisi posnya oleh HAY ini Saya baca ya Ini untuk tahun 2024 itu saja, alokasi, Pak Bu, alokasi anggaran kepentingan ATR BPN itu 7,3 triliun Ini dari berapa kerja komisi 2 DPR Jadi dibandingkan dengan, tadi itu, dibandingkan dengan angka 450 triliun untuk makan siang Kementerian itu menerian basah kuyuk itu nantinya, Bung Roky Kementerian basah kuyuk Itu mau diambil dari mana? Kan nggak mungkin diambil dari ATR kan Dan itu si Agus Menteri itu akan merasa, ini bagian saya ini untuk memperlihatkan hak rakyat memperoleh tanah Jadi mustinya anggaran itu dipindahkan dari memberi makan pada rakyat itu yang memang nggak masuk akal Dipindahkan aja ke ATR Karena buat ngegebuk mafia tanah itu perlu anggaran lebih besar dari memberi makan rakyat kan Dan kita mesti pikir misalnya, yang menyebabkan rakyat nggak bisa makan ya mafia tanah Kan semua tanah yang seharusnya produktif untuk pangan konsumsi itu diambil alih oleh mafia tanah yang juga bagian dari konspirasi sana Kan begitu Jadi kalau kita buka debatnya misalnya Hak dari Agus Harimurti itu lebih penting daripada hak Orang akan lihat bahwa apa sih yang menyebabkan rakyat itu kekurangan pangan makan Ya karena lahannya diambil alih oleh oligarki atau mafia tanah ini Berarti anggaran itu mesti dipakai untuk ngegebuk mafia tanah ini, mafioso-mafioso tanah Saya kira begitu tuh Tetapi nanti Tentu Prabowo akan pusing juga untuk memikirkan bagaimana caranya Dia udah janjikan itu kan Dan legitimasi dia akan dipakai terus oleh oposisi Mana? Jadi oposisi akan ngomporin terus rakyat Nah gitu Ke Green Ratu itu akan terjadi Karena tetap seandainya pun Prabowo memerintah Itu batas dari ambisi untuk memberi makan adalah anggaran itu Kecuali memang dari awal Prabowo mengatakan Saya memilih Anggaran tidak cukup ada 400 triliun 400 triliun itu harga IKN atau harga beras makan gratis Nah kalau itu diputuskan harga beras makan gratis Maka trade-offnya IKN dibatalkan Karena itu juga pusing kan Karena mafia tanah kehilangan kesempatan untuk dapat uang Kalau IKN dibatalkan Jadi kelihatannya ini akan jadi isu strategis Yang akan dipersoalkan atau dikulik-kulik oleh jurnalis nanti Ya 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 Apalagi kalau kemudian ini digebuk itu ternyata oligarki mendukungnya Pak Jokowi Eh sabar dulu Itu yang kita duga secara kuat bahwa Demokrat harus main dengan isu itu Jadi sekali Ahayuda katakan mau digebuk Pertanyaan berikutnya siapa yang mau digebuk? Oh yang mau digebuk adalah Ya itu Namanya Byong-byong di calok-calok tanah Bukan Soal-calok tanah membuat makanan mereka sehari Tetapi mereka yang menguasai tanah Yang dilarang secara maksimal Berapa? 20 hektare udah melampaui itu Itu yang mesti digebuk Dan permainan itu ada permainan Yang terkait dengan penguasaan industri ekstraktif kan Karena namanya tanah di Indonesia kan cuma dibagi dua tuh Yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan Dan yang dikuasai oleh BPN Dan dua-duanya itu Terkait dengan kepentingan oligarki Kan itu intinya Jadi ini mesti dibongkar Nanti mungkin akan ada sesi-sesi khusus Untuk melihat Apa yang dimaksud dengan Menggebuk Mafioso tanah Ya ya Dan ini hati-hati Karena kalau salah masuk Ini kan bagaimanapun juga Diam Nantinya berkaitan dengan posisi selanjutnya Kalau kemudian Prabowo dan Gibran Dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Kan disitu pasti udah ada janji-janji juga Berapa posnya Demokrat dan bagainya Tapi begitu uji coba loh Kok begitu di pemerintah Jokowi Jadi begini Kan bisa jadi masalah Jadi gak dapat lagi Ya udah Mungkin kita mesti anggap aja Bahwa ini dinamik yang unik sebetulnya Kenapa dia jadi unik? Karena gak ada lagi Tangan Jokowi Untuk mengendalikan keadaan Tangannya udah berpindah pada Prabowo Dan Prabowo masih harus Secara pragmatis Mencoba membagi kuah yang sangat terbatas Apalagi mengatur efisiensi lewat APBN Nah itu yang kita sebut Kesulitan teknokratis Akhirnya tiba setelah soal politis itu diselesaikan Ini sebetulnya kesulitan teknokratis Apalagi kalau menteri keuangannya Gak dapat sinyal dari bank dunia Itu berantakan lah Investor mana mau masuk Kalau menteri keuangan Prabowo Tidak disinyalkan oleh dunia Dan banyak betul mungkin Perjanjian-perjanjian dengan luar negeri Akan dibawa ke arbitrasi internasional Lalu dihebo di dunia Ini soal hilirisasi Macem-macem lah Ya 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 Jadi saya kira ada dua hal ya Bung Roky Bahwa satu Soal Bagi-bagi jabatan itu Apakah Nomontratur itu memadai Untuk bagi-bagi jabatan itu Gitu ya Yang karena saya kira ini Pasti lebih banyak permintaan Daripada ketersediaan Itu kalau soal jabatan ya Yang kedua Kalau kemudian mereka bisa bagi rata Katakanlah Post-postnya Tapi persoalannya Apakah ada anggarannya Atau tidak Kan begitu akhirnya Ada juga kementerian Nanti yang punya Ada post kementerian Yang tidak punya anggaran Jadi misalnya ini Tiba-tiba Haus Anggaran Untuk memberi makan Padahal sebetulnya Kalau kita lihat Apa sebetulnya Yang harus diutamakannya Kooperasi itu Karena Kita mesti balik pada Kemampuan rakyat Mengatur diri sendiri Melalui kooperasi Tapi kooperasi sekarang Di Allah-Allah tuh Padahal potensi kooperasi Untuk jadikan fondasi Sistem ekonomi baru Dari Prabowo Itu bisa dibaca oleh Internasional Sebagai prinsip keadilan tuh Jadi sebetulnya Kabinet Prabowo itu Mesti dipamerkan dulu Buat dia pro-rakyat Bukan pro-rakyat Dengan memberi makan Tapi sistem distribusi itu Yang mesti dijaminkan Jadi mestinya Ekonomi kooperasi ini Diunggulkan tuh Nah perlu seorang Menteri kooperasi Yang betul-betul paham Tentang apa yang berlangsung Di rakyat tuh Nah di Gerinda Sebetulnya ada banyak Banyak orang yang Paham kooperasi tuh Padahal punya Si saudara Ferry Misalnya Julian Tono Saudara Siapa yang satu lagi Yang agak senior tuh Yang selalu Berupaya untuk Melihat potensi Indonesia dimajukan Melalui solidaritas Jadi kalau ini Solidaritas diucapkan Itu artinya Bukan Bukan Memberi Memberi ikan Tapi memberi kail Kooperasi itu adalah kail Mengajarkan rakyat Bertanggung jawab sendiri tuh Jadi poin-poin ini Yang mau kita ucapkan Supaya Orang juga tahu Pro-pro-indonis itu Bukan sekedar Bagi-bagi Kursi Kita tetapi Ideologi yang akan Dijalankan oleh Prabowo Apa tuh Mau masuk dalam Akumulasi Kapitalisme Atau balik pada Sistem yang lebih Sosialistis Yaitu kooperasi itu Nah kita Hanya menduga Itu persaingan Disitu Baru sekedar persaingan Untuk mencari untung Sebelum Dipikirkan Ideologi dari Kooperasi itu Wow Gila banget Anggarannya 450 triliun Ini sangat luar biasa Banget guys ya Hersu Hersu Beno ini guys Bukan kalian-kalian guys Dia adalah Jurnalis senior guys Dia ahli politik juga ya kan Kalau kita simak Pembicaraan dari Rokih Gurung Dengan Hersu Beno ini guys Bahasanya Program makan secangga tugas Menjadi dilema guys ya Karena Ribet Kemudian kalau pas lon dua Salah-salah memilih seseorang Dimasukkan di posisi tersebut Ya kan Itu bahaya banget guys Nanti guys bisa-bisa Kayak Rokih Gurung bilang tadi guys Satu goni berat Sampai ke Kalimantan Tinggal dua butil berat guys Makanya harus hati-hati banget guys Yang dilema lagi guys Jadi pejabat-jabat mereka itu Berebut untuk masuk Ke posisi basah tersebut guys Karena disitu Basah banget guys ya Itu tiap detik guys Uang masuk Uang keluar guys Kalau sampai yang dilantik itu Orang-orang yang korupsi guys Itu gak bakal nyampe Ke masyarakat guys Makanya Kata Rokih Gurung Di pas lon dua itu Jadi ribut sendiri guys Karena direbutkan guys Oleh Semua pejabat-pejabat mereka guys Kalau menurut saya guys Ini menurut emak saya sendiri Daripada memberi makannya yang ribet Mendingan dikomperja 10.000 atau 20.000 guys Kemudian Kasih ke setiap siswa Yang mendapatkan hak tersebut guys Menurut saya guys Itu lebih simpel Bikin aja Sebuah tabungan khusus Untuk para murid Yang mendapat Makan siang gratis tersebut Kemudian kirim setiap hari 10.000 guys Kan gak ribet ya Bikin sistemnya Biar mesin yang kirim setiap hari 10.000 gitu guys Itu setiap murid Daripada makan gratis ribet guys Karena dia bakal antri panjang ya Kemudian bingung Hari ini launya apa Besok launya apa Gak mungkin launya ikan Terus guys Atau sayurnya kangkung Terus gak mungkin Berarti harus berubah-ubah Menunya Nah disitu kan Jadi ribet lagi guys Makanya mendingan Kasih aja uang jajan 10.000 atau 15.000 Atau 20.000 Setiap hari guys Ya kan Gitu guys Kalau menurut saya guys Nah bagaimana Menurut pendapat kamu Silahkan berikan tanggapan Selanggahan opini Dan kritik di kolom komentar Semoga permampaian Bagi kita semua Dan menjadi Dan menjadi referensi Dan ilmu baru Buat kita semua guys Saya cukup kan Video yang sampai disini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ya kan Makan siang gratis Apa jajan gratis ya Bersi Bersi Terima kasih.